Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wa inna ilahi roji'un Hari ini Rabu 14 Juli tahun 2021 Tadi kurang lebih jam pukul 17.00 Saya mendapatkan kabar duka Bahwa Saudara saya, teman saya, sahabat saya Rekan kerja saya Rekan youtube saya Ustadz Andi Hermawan meninggal dunia Beliau dalam mengisi channel ini Sangat luar biasa semangatnya Begitu saya tawari bahwa channel ini berisi tentang nasihat Beliau langsung setuju Jadi Ustadz yang pertama kali ngisi channel saya ini ya Ustadz Andi Hermawan itu Yang dulu masih Saya belum punya studio seperti ini Shootingnya di mana saja Di mana saja Di makam, di mana Terserah yang penting Beliau menyampaikan Nasihat-nasihat Semoga Video-videonya Yang tayang di channel ini Dilihat banyak orang Sehingga para netizen itu Mendapat pencerahan Sehingga Video-video tersebut Bisa menghasilkan pahala-pahala Untuk Almarhum Ustadz Andi Hermawan Bisa menjadi saksi Bahwa Ustadz Andi Hermawan Ustadz Andi Hermawan ini Selalu menyampaikan Menyampaikan kebenaran Menyampaikan ayat-ayat Allah Menyampaikan firman Allah Ya kan Selalu mengajak kebaikan Jadi Saya pribadi merasa kehilangan Ya kan Apalagi Keluarganya Semoga Keluarganya ditinggalkan Mendapatkan Ketabahan Kekuatan Dalam menghadapi Suasana yang seperti ini Di lingkungan sendiri Banyak yang Merasa kehilangan Baik Di kepengurusan masjid Di kepengurusan RT RW Ya kan Sampai di RW lain Di perumahan lain Semua Merasa kehilangan Itu terbukti dengan Yang tak siah Pada malam hari ini Sangat-sangat Luar biasa sekali Ya kan Yang orang-orang Di luar perumahan Banyak sekali yang Tak siah Ada pun video-video Kenangan Yang ada di channel ini Sangat luar biasa sekali Ya kan Berisi nasihat-nasehat Ya kan Nanti bisa dilihat Di deskripsi Ya kan Di deskripsi video ini Dilihat Nanti ada banyak Akan saya ketik disitu Ya kan Mungkin juga Kalau tidak sahabat Bisa lihat yang Di atas ini Di atas ini Ya ini juga Bisa di klik langsung Berisi Video-video Beliau nya Ya kan Sosok Ustadz Andi Irmawan ini Adalah sangat luar biasa Sekali Apalagi menyangkut Kegiatan sosial Beliau nya Nggak akan Menunda-nunda Waktu Dia akan Gerak cepat Ya kan Kalau mungkin Dibentuk Dalam sebuah Kepengurusan Ini mungkin Pengurus yang lain Itu masih Nunggu waktu Atau masih Berpikir Bagaimana Ustadz Andi ini Begitu rapat selesai Udah Dia udah bergerak Apa hasil rapat tadi Disampaikan 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 Apalagi Membagi sedekah Gitu ya Ada yang nitip Sedekah Pak Andi Ini sedekah Untuk ini Ini Itu langsung Haritung Nggak usah Nunggu Pembagian zakat Juga seperti itu Terkumpul Zakat sekian Langsung disalurkan Langsung disalurkan Disalurkan Seperti itu Ini sangat Sangat luar biasa Mungkin Mungkin Pada saat Beliau masih hidup Mungkin itu Sebuah kendala Tapi setelah Beliau meninggal Ini adalah Itu sebuah Kelebihan Yang sangat luar biasa Dimana beliau Selalu gerak cepat Dalam hal Kebaikan Nggak nunggu lama Nunggu lama Terus sebuah Bukan ciri khas Beliau Kalau sholat Selalu berjamaah Selalu berjamaah Kalau ada acara Sosial Di kampungnya Gitu Sama-sama Naik B Waktunya sholat Sholat Sobir suruh berhenti Inilah Kelebihan-kelebihan Dari Ustaz Andi Semoga Semua Amalannya Tadi itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbala Amin Dan Salah kilafnya Tentu Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat Merasa Kehilangan Sekali Karena Tidak Sakit Tidak sakit Yang dirawat Di rumah sakit Seperti itu Hanya Kita sebagai Sahabat Dekatnya itu Paham Pandi Sampai sakit Batuk Bilak Dan sebagainya Hanya terdiam Itu mungkin Dua-tiga hari Yang lalu Itu Dan Innalillahi Wa inna Innalhi Roji'un Hari Ma'a Sore tadi Meninggal Itulah Semua Adalah Kendak Dari Yang Maha Kuasa Semua Husnul Khotimah Amin Kembali Lagi Sosok Dari Ustadz Andi Irwawan Ini Dalam Hal Melakukan Sesuatu Kebaikan Itu Semangatnya 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 Luar biasa Kadang-kadang Yang Pengurus Lain Kalau Saya Cermati Sampai Sekarang Saya Merasakan Itu Kualan Kualan Jadi Yang Lain Belum Baru Nyampe Gini Pak Ini Ustadz Udah Nyampe Kemana-mana Itu Sangat-sangat Luar biasa Sekali Dan Yang Patut Dituluh Adalah Sholat Jamaah Sholat Jamaah Tidak Pernah Ketinggalan Selalu Duluan Karena Beliau Juga Kebetulan Di Kepengurusan Dia Beli Sebagai Ketua Takmir Masjid Aspol Wakil Dan Di Kedung Turi Sendiri Pernah Jadi Ketua Takmir Juga Wakil Takmir Juga Sudah Sangat Sangat Luar biasa Sekali Bahkan Warga Ada problem Apapun Warga Kepandik Bisa Dibilang Seperti itu Misal Pembagian Pembagian Idul Korban Yang Tahu Bloknya Rumahnya Rumahnya Ini Ustaz Andi Jadi Beliau Sering Dimintai Tolong Mengantarkan Pembagian Daging Korban Untuk Yang Korban Rumahnya Bu Pak Ini Wapal Jadi Meskipun Beliau Ini Getua Takmir Dulu Apa Itu Untuk Membagian Seperti Itu Dada Dada Rasa Rendah Dada Dijalani Dengan Dengan Gembira Dan Setahu Saya Mengeluh Sakit Itu Belum Pernah Artinya Dibandingkan Yang Normal Orang Normal Mungkin Sakit Pegel Apa Ini Ustaz Andi Saya Sendiri Belum Belum Pernah Mendengar Karena Ya Enggak Tahu Ya Pernah Cerita Sakit Memang Enggak Dirasakan Jadi Dia Tetap Aktivitas Tetap Aktivitas Jadi Sangat Sangat Luar Biasa Sekali Terus Hanya Saja Ustaz Andi Ini Almarhum Merasakan Agak Kurus Jadi Kemarin Waktu Sempat Pesan Baju Ya Kebetulan Baju Muslim Itu Khus Sagi Ukuranku L Biasanya Ek Ek L Kompor Gak Sagi Rotok Kuru Kemarin Idul Kurban Kawas Pengukuranku Sama Pengukurannya Dari Yang Dulunya Ek Ek L Seperti Itu Yang Penting Sehat Mau Gemuk Mau Kurus Yang Penting Sehat Alhamdulillah Dan Tidak Pernah Sambat Loro Sambat Capek Artinya Padahal Ini Yang Tiga Hari Yang Lalu Tiga Hari Yang Lalu Ada Tetangga Meninggal Itu Sama Pak Agus Itu Juga Ngurusinya Sampai Malam Dan Hanya Bercerita Dukus Aku Ngurusi Sampai Jam Dua Dengan Jam Dua Dini Hari Sampai Dengan Pengurus Yang Lain Tapi Tidak Tidak Ada Kata-kata Aku Kesel Aku Capek Tidak Ada Hanya Dia Bercerita Seperti Itu Memang Semangatnya Sangat Luar Biasa Untuk Kegiatan Sosial Ya Kami Saya Ya Kan Mewakili Kru Yang Lain Dari Channel Pony Advice Channel Ini Mengaturkan Tuga Yang Mendalam Merasa Sangat-sangat Kehilangan Karena Petua-petua Beliau Selalu Dipakai Di channel Ini Semoga Semua Amal Ibadahnya Diterima Oleh Allah Suka Nuh Tala Selamat Jalan Ustadz Andi Allah Akan Menempatkan Di Tempat Yang Terbaik Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Berkat